Beredar dokumen surat undangan berkop Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam yang akan menggelar rapat koordinasi mengenai pemunduran pemilihan umum atau pemilu 2024 dan calon pejabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 21 Maret 2022 Dalam dokumen yang tersebar itu, ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik dalam negeri Keamanko Polhukam Jakabudi Utama pada Rabu 16 Maret 2022 Dalam surat itu tertuang perihal permohonan agar Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan dan Kaban Kes Bangpol Kota Balikpapan bersedia menjadi narasumber Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Grindra Fadli Zon mengingatkan kesepakatan DPR bersama pemerintah dan penyelenggaraan soal jadwal penyelenggara pemilu 2024 Fadli mengimbau penyelenggaraan pemilu fokus mempersiapkan tahapan menuju 2024 Apalagi konstitusi mengatur pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun sekali Lebih lanjut, Fadli menilai wacana penundaan pemilu yang berkembang selama ini hanya sekedar omongan belaka, selama tidak mengubah aturan yang ada Sebenarnya undang-undang sudah kita ketahui kemarin Dan kita tahu proses pembuatan undang-undang itu cukup panjang antara DPR dengan pemerintah Termasuk juga diakhiri dengan pernyataan dari Presiden Dan akhirnya menjadi undang-undang Undang-undang itu sudah menyebutkan jadwal pemilu secara tegas 14 Februari 2024 Saya kira harusnya penyelenggara memang berkonsentrasi, persiapan untuk menyukseskan sesuai dengan jadwal itu Apalagi memang secara konstitusi pembatasan itu sudah menjadi normal Jangan lupa follow Instagram, Facebook dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjarmasin POS